Pembelian hari ulang tahun Polri ke-76, Polres Ngada terus melaksanakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan instansi lainnya serta masyarakat umum guna mempererat rasa persaudaraan dan membangun sinergitas kerjasama yang sulit demi tercapainya Polri yang presisi serta humani. Kali ini Polres Ngada menggelar jalan santai sembari membuka pelayanan vaksinasi bagi masyarakat umum dan juga bekerjasama dengan Bulog untuk kegiatan Bazar Pasar Murah bagi kebutuhan pokok masyarakat. Kapolres Ngada melupas peserta jalan santai yang terdiri dari orang dewasa dan pemerintah serta anak-anak mengelilingi kota Bejawa guna menjaga kesegaran tubuh agar selalu sehat dan juga menggelar vaksinasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Bazar Pasar Murah untuk ketersediaan sebakau bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Jalan santai yang mendapatkan pengawalan dari Sat Lantas Polres Ngada ini merupakan salah satu cara untuk lebih mengakrabkan relasi diantara anggota Polri dan instansi pemerintah lainnya termasuk masyarakat umum yang mengharapkan agar di hari ulang tahun Polri yang ke-76 nanti Polri semakin dewasa dan profesional dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan pendekatan humanis serta menumbuhkan rasa sayang masyarakat terhadap anggota Polri. Selepas jalan santai, acara dilanjutkan dengan menari bersama dipandu oleh instruktur Zumba dan Jai bersama sebagai bentuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalam pelutan suasana yang ceria. Kepolres Ngada AKBP Abilio Dos Santos menjelaskan bahwa sudah sepatutnya Polri terus berbenah diri dengan semakin terbuka terhadap setiap perubahan dengan meningkatkan semangat etos kerja dalam pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat serta terus menjalin kerjasama dengan instansi lainnya guna pembangun bangsa dan negara berujud Indonesia yang sejahtera dan maju. Dalam rangka menggelorakan khutbah yang negara P76 di tengah-tengah masyarakat di sini keobatan yang ada, melaksanakan kegiatan pasar murah dan kegiatan vaksin sentrak dan pengobatan masal, pengobatan gratis bersama dengan dinas kesehatan sentepat dan geluk untuk melaksanakan pasar murah sehingga kegiatan dalam rangka khutbah yang negara ini betul-betul terhadap beradaan pelusi betul-betul dirasakan di tengah-tengah masyarakat secara umum khususnya di kabupaten yang ada. Jalan santai sembari vaksinasi dan pasar murah mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan sampai selesai dalam suasana penuh canda tawa. Dari kabupaten yang ada, Lexi Nunu, TVRI NTT.